Masyurah muslimin rahmatullahi wabarakatuh Setelah masa pandemi kita lewati Mudah-mudahan betul-betul lewat Sejak hari ini tidak ada lagi yang tersisa Aminurah alam ini Ya Allah, hati kami yang jernih Merasakan pelajaran penting dari Masa pandemi yang berkebanyakan ini ya Allah Kau tanya, kau tanya untuk menolong kami ya Allah Dengan engkau kirim makhlukmu yang bernama virus corona Engkau telah membantu kami Agar kami tidak terjebak dalam hukum dunia ya Allah Karena kami merasakan hanya Gara makhlukmu yang kecil itu bisa memporak-porak Dakan dunia ini ya Allah Apakah dunia semacam ini yang kami banggang-banggakan ya Allah Tentunya tidak Apalagi kemudian kami sekarang Sudah melewati tarbiahmu dan bulan Ramadan Subhanallah Begitu indahnya kami menyerahkan diri padamu ya Allah Begitu indahnya kami punya obsesi akhirat Bukan dunia hina ini ya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahilhamd Karena itu ya Allah Kami yang hadir pada hari ini Akan betul-betul memegang tubuh Firmanmu Bagi kami yang sekarang obsesinya surga Obsesinya akhirat Kami bersyukur kepada engkau ya Allah Yang memberi kami gelar taqwa hari ini Dan ternyata barunya saat luar biasa Surga yang seluas langit dan bumi Masya Allah Kemudian Engkau menuntun kami agar kami tetap di jalan ini Engkau hanya minta dua hal dari kami ya Allah Menurut ayat ini Tidak banyak Begitu ringannya kita Hari ini insya Allah meninggang ke surga Allah minta dua aja mas kalian bahagia Segera kalian mendapat ampunan Rabmu Segera beramal Amal yang membawamu ke surga Hayat dua ya Allah minta Coba kita remungkan Sejenak saja ayat ini Ya Sambil merasakan Karunya Allah yang merupakan terik matahari Yang insya Allah sampai jam 9 itu Manfaatnya luar biasa Masalah muslimin Rahimahkumullah Apa anda tidak bertanya Kenapa Allah meminta Orang yang beramal Segera banyak ke surga Diminta istighfar Anda tidak bertanya Kenapa Allah minta Menurut ayat ini Kepada orang yang jelas-jelas Selalu di surga Bukan pada mereka yang berjanji palsu Memecah belah umat Menuduk para ulama Apa bukan itu yang dikandai istighfar Tidak Tapi memang ternyata Caranya-caranya Beli surga Tidak orang-orang yang selalu beristighfar Mengirini Amal kebaikan mereka Masalah muslimin Rahimahkumullah Allahu Akbar Allahu Akbar Saya hanya mengingatkan Saya yakin yang hardir di hari ini Pasti melakukan ayat ini sebenarnya Cuma saya ingin mengingatkan Agar anda Lebih mantap lagi disini Jadi Allah mengingatkan Ciri khas kalau mempunyai surga Bukan aku yang paling benar Tidak ada hadisnya Tidak ada yakin Dan menuduh di ujung orang Mempunyai seorang-orang lain Tidak tepat Dan tidak pantas menuju surga Tidak Tapi justru orang yang disurga Orang paling tawaduk Istighfar Pasti tidak menunduk Bukan pengat Kalau istighfar Astaghfirullah Pasti suaranya lirih Lembut Bukan kasar Dan angguh Allahu Akbar Allahu Akbar Allah ilham Bukti pertama Kita sudah menamalkan ayat ini Kalau kita Melihat Orang-orang ahli ibadah Ahli ibadah Dan ibadah dalam Islam itu Kan diwakili dengan sholat Karena Ibadah pertama yang disat Dari kiamat adalah Sholat Berarti dia Sangat-sangat Konsen Sholatnya Kalau para Ahli laki Tidak Ketinggalan berjalan Yang perempuan Segera di awal waktu Kita lihat Kita ingat-ingat Setiap kita sholat Dengan khusyuk Tidak pernah Telat Begitu kita salam Kanan dan kiri Assalamualaikum Assalamualaikum Amal apa yang segera Kita amalkan Kalau dijawab Astaghfirullah Bukan Alhamdulillah Saya paling sholat Yang lain kita hadir Saya hadir Coba Kita tidak ada Tidak Begitu bersalah Astaghfirullah 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 Orang yang ahli ibadah Itu memang Ciri utama Yang ternampak Orang yang sangat Tawadu Merasa banyak Kuranannya Banyak kesalahan Bukan merasa Paling tinggi Astaghfirullah 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 Jangan sekedar Kita sepi Masa lalu Matakan Oh Zikir Selafat Diawati dengan Istighfar Bukan sekedar itu Kenapa Diawati dengan Istighfar Itu amal Yang sangat Melangkat Bagi calon Bagi di surga Jadi kalau ada Orang yang selalu Mencari kesalahan Orang lain Mari kita Dekati dia Mayacahkan Ayat ini Artinya Dekat dengan Allah Alibadah Merasakan Keaguman Allah Keaguman Allah Mahabesarnya Allah Astaghfirullah Kenapa aku sering Dengan firman Kenapa aku tidak serius Beribadah Karena dia beribadah Dia merasakan Dia merasakan Allah Karena dia dekat dengan Allah Dia merasakan Semua dari Allah Karunia dari Allah Astagfirullah Aku sedang Kukur Ya Allah Astaghfirullah Istighfar Menyempurnakan Ibadah Ibadah Satu hadis Satu hadis pun Tidak Tidak ada Tidak ada Bapaknya Jadi Jangan sampai Aku paling suci Tidak ada Kesalahan Sahaja Saya malam Atas dipuji Karena Yang paling Bernah Tidak ada Subhanallah Mereka Astaghfirullah Lailah Lantai Terus Astaghfirullah Waduh Orang Alim Ini dia belum selesai Menyempurnakan Alim Jadi Mengatakan Aku Beristiklar Aku Mohon Ambul Aku Berkawab Dia Dia Tidak Sempat Mengaksan Orang Orang Yang Akan Diponis Tidak Sempat Saya minta maaf Boleh Saya katakan Terus 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 Ketika Saya masih Dipancar Masih muda Walaupun Sekarang Masih muda Juga Ketika Saya belum Berangkat Ke bangkit Saya termasuk Orang Yang Sangat Semang Alim Apa Yang terjadi Banyak Saya Satalin Ternyata Saya ingin Itu Salah Itu Saya Bunuh Sekarang Itu Masa Kecil Sekarang Sudah Dekasah Yang Ada Astagfirullah Astagfirullah Mana sekalian Ilmu yang kita raih Ilmu yang kita dalami Dengan berkitab-kitab Yang paling soheh Itu Untuk siapa Sebenarnya ilmu Itu paling utama Untuk siapa Untuk siapa Untuk diri kita sendiri Bukan soal yang lain Ingat itu Orang yang paling alim Orang Orang yang merasa Paling tidak banyak amal Astagfirullah Ilmuku melangi Tapi Amalku Masih di bumi Ya Allah Astagfirullah Astagfirullah Semakin Alim Semakin Tawadu Tawadu berarti Tidak gampang Terkecah Kenapa? 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 Saya ada salahnya Tidak ada salahnya Kesamu Tolerans Tolerans Anda berjalan ke Jumlah yang mana Tunjukkan Satu orang yang tidak Kena salah Tunjukkan Kalau dia matakan Tidak ada salah Dia sudah Zolim Mengaku Saya seorang nabi Kompok paling benar Tolong Cabut Yang maksum Bukan manusia Bukan kompok Tapi para nabi Dan rasul Yang takut Memang para alim Para ulama Yang ketiga Contoh yang Sangat spektakul Tolong dicampang Baik-baik Yang ketiganya Siapa orang yang Paling dekat dengan Allah di dunia ini Siapa orang yang Paling banyak Amalnya Paling jihadnya Menghabiskan Hidupnya untuk Islam Cuma satu orang Itu Rasulullah Sallallahu alaihi Kassam Dan generasi yang Terbaik adalah Para sohabat Tolong ingat-ingat ini Tolong ingat-ingat Peristiwa ini Anda ingat Ketika terjadi Penaklukan Kota Makkah Anda ingat Kita bangga Dari orang muslim Hari ini Kenapa? Satu-satunya Pasukan perang Di dunia yang Yang paling lembut Yang paling hebat Adalah Rasulullah Barat Sohabat Negeri Mekah Ditaklukkan Satupun musuh Bebuyutan mereka Yang berkumpul di Mekah Tidak ada yang terluka Apalagi yang dibunuh Tolong diingat-ingat Itu gambaran Itu gambaran Kalau Islam berkuasa Tolong ingat ini Ini sejarah Cuma Anda bisa bayangkan Orang-orang yang pernah Membunuh Ayah-ayah mereka Ada di Mekah Membunuh Anak-anak mereka Ada di Mekah Membunuh Paman mereka Keluarga mereka Ada di Mekah Anda bisa bayangkan Begitu Islam berkuasa Rasulullah datang Semuanya Diberikan penampunan Subhanallah Musuh Bukan teman Satu majlis di masjid Musuh Allah Akbar Allah Akbar Wadillahilham Ingat-ingat Surah apa yang turun Ketika Rasulullah Mekah Surah An-Nasah Itu membimbing Mujahid Membimbing Rasulullah Dan sahabat Generasi terbaik Bagaimana caranya Menjadi Mujahid Yang benar Dan ingat Tidak ada yang bisa Mengalahkan Jihad Jawa Ruhi Bagaimana Ada orang yang Paling alim Paling albit Dan mujahid Buka surah Nasar Tidak ada yang menyebabkan Usul yang membunuh Keluarga mereka Di depannya Tidak ada kata-kata itu Yang ada Alhamdulillah 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 Tidak ada kata-kata Aku Muhammad Yang terbaik Tolong Kami kelompok yang terbaik Tidak ada kata-kata itu Terus kita Terus kita Sering memulai Kata-kata terbaik Itu ikuti siapa Ada kata-kata terbaik Itu ikuti siapa Ajaran siapa Tolong Setimpal dengan Sahabat saja Yang bersenuh Dan Kemudian yang luar biasa Penutup Puncak mereka Allah matakan Bukan diminta Untuk merayakan Dan macam-macam Beristihbar kalian Dan bertawabat Subhanallah Ya Allah Apakah kami ini Al-Ibarat Yang tahu Ya Allah Apakah kami ini Orang-orang yang alim Ya Allah Apakah kami ini Orang-orang yang Termasuk menjahit Ya Allah Terus bagaimana Istihbar kami Sama ini Ya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Halillah Alhamdulillah Karena itu Tema kita pada hari ini Adalah Beristihbar Surda untukmu Bukan sombong Penisah orang lain Buat tarut-marut Yang lain Tidak Tolong Mas Al-Muslim Alhamdulillah Islam datang itu Mempersatukan Itu sejarah Muka itu Mecah Mecah Membuat kedamaian Sudah terbukti Mas Al-Muslim Negeri yang Tidak pernah Ditoleh oleh penjajah Tapi Berarti Indonesia Mekah dan sekitarnya Tidak pernah Ditoleh oleh penjajah Dianggap Bukan Tidak ada negeri Di petang Sudah tidak ada Sudah Karena mereka Perompok beringas Perompok beringas Nomaden Sedikit-sedikit berperang Sedikit-sedikit saling Membunuh Rasulullah Ini pada Puncak Kebaikan Allah Mari kita tutup dengan Rua Agar Rua ini Menjadi hidup Dan bagian dari Cara hidup kita Selain ini Sampai Allah Mencabut nama kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu Assalamu Ala as-raqil Mursaleen Waala ahlihi Wa sahbihi At-ra'in Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Lassaydin Muhammad La Ilah Ilah Anta Subhara Subhara Inna Kuna Bina Zalimi Rabbana Zalamna Antusana Wa Ilham Taghfir Lala Watar Hamla Lankun Lanna Min Al-Khasiri Rabbana La Tuziklu Bala Ba Alay Tadaytana Wahab Lanna Min Ladun Karah Mah Inna K Anta Al-Wahaba Allah Allahumma Inna Nasa'al Al-Huda Wa Al-Tuqa Wa Al-Afas Wa Al-Ghida Allahumma Aina Ala Dikrika Wa Shukrika Wa Husmi Ibadatik Ya Rahman Ya Rahim Wa Latam Na Rahmatak Luma Ya Allah Jangan Angku Halangi Rahmatmu Buatkan Ya Allah Meskipun Engkau Tau Kami Sering Menggunakan Nikmatmu Justru Untuk Menentangmu Bermaksiat Terhadapanmu Ya Rahman Rahim Bahkan Kadang-kadang Ilmumu Bukan Kami Menggunakan Sebagai keyakinan Bukan Sebagai Ilmu Materialistis Ya Rahman Rahim Meskipun Engkau Tau Kami Sering Laleh Untuk Menjaga Iman Dan Islam Kami Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Rahim Ya Allah Jangan Engkau Langkah Kami Kesurgamu Ya Allah Meskipun Engkau Tau Kami Masih Jauh Dari Kur'an Ya Allah Kemudian Kemarin Sada Kami Tidak Khatam Sekali Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahim Engkau Siapkan Surga Buat Tambah Ambamu Yang Bersih Diri Bersih Dari Dosa Kena Isti Kena Kabat Ya Rahman Tapi Engkau Tau Kami Sering Memanggalkan Kesalahan Kami Dengan Dalil Kami Ya Rahman Kami Tidak Menghati Kesalahan Kami Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Kau Minta Islam Yang Persatukan Umat Ya Rahman Kami Kami Tidak Tidak Ada Daya Kami Untuk Hidup Tanpa Hidayah Kami Untuk Bertahan Hidup Kecari Karena Tuntunan Ya Rahman Karena Kami Hanya Bersyukur Kepadamu Kami Hanya Bersyukur Kepadamu Ya Rahman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.